Intro Pemirsa, Anda pasti pernah melihat sebuah benda atau rumah yang dibangun dengan bahan yang unik? Tapi bagaimana dengan sebuah desa yang semua bangunannya berbahan tak biasa? Inilah beberapa desa yang dibangun dengan bahan unik versi spotlight. Di Panama, ada sebuah desa yang keseluruhannya dibangun dari botol-botol plastik bekas. Berangkat dari kekhawatiran karena sampah plastik tak mudah diurai alam dan mencemari lingkungan, seorang aktivis bernama Robert Bizao memutuskan mengumpulkan plastik-plastik bekas dan mendirikan sebuah desa dengannya. Desa ini dikenal dengan nama The Plastic Bottle Village yang dibangun di sebuah hutan di Colong Island, Panama. Dibangun dengan teknik eco-building, desa ini terdiri dari 120 rumah, butik kecil, pondok eco, kebun buah dan sayur yang semuanya ramah lingkungan. Walaupun terlihat terbangun dari botol plastik seluruhnya, bangunan di desa ini rangkanya terbuat dari beton. Unik kan tampilannya pemirsa? Sebuah desa di Tiongkok yang terletak di pulau terpencil terlihat menakjubkan karena diselimuti tumbuh-tumbuhan. Tempat ini dulunya adalah desa nelayan yang sibuk dan hidup. Seluruh penduduk desa ini kemudian meninggalkan desa karena sebagian nelayan merasa akan meraih lebih banyak untung bila mereka pindah ke pulau utama. Akibatnya mereka menelantarkan rumah-rumah mereka yang kemudian jadi tak berpenghuni. Seluruh-selur tumbuhan dan rumput kemudian tumbuh di mana-mana, bahkan menutupi jendela dan pintu-pintu rumah. Di pulau Sengsan yang berada di sebelah timur Provinsi Zhejiang, Tiongkok ini, waktu seakan berhenti. Karena kontur tanahnya berbukit-bukit, pemandangan padang rumput berbukit ini menjadikannya unik dan tak ada duanya. Mirip dengan setting film The Hobbit. Semakin membuat pulau ini menarik adalah jaraknya yang begitu dekat dengan Hangzhou Bay dan pemandangan kota metropolitan Shanghai yang begitu kontras dengan kota rumputan itu. Giamman adalah nama sebuah desa di Rumania yang kini tenggelam di kawah limbah beracun. Dahulunya, desa ini dipenuhi dengan penduduk. Tapi pada tahun 1978, rezim Romania memaksa penduduk untuk pindah dan menjadikan desa mereka sebagai lumbung untuk limbah beracun sisa pertambangan. Setahun sebelum dipaksa pindah, diktator Nikolai Keusasku memutuskan untuk mengeksplorasi timbunan timah yang ada di bawah tanah pegunungan Apuseni, dekat desa Giamman. Eksplorasi dan menambangan timah di kaki pegunungan ini menghasilkan limbah yang jumlahnya tak sedikit. Tak tahu harus dibuang kemana? Pemerintahan lantas mengorbankan desa Giamman. Sekitar 400 keluarga dievakuasi ke tempat lain dan dijanjikan untuk diberi kompensasi dalam jumlah besar. Sayang, janji pemerintah untuk memberi uang ternyata tak terlaksana. Sementara itu, desa Giamman terlanjur tenggelam oleh cairan asam cyanida, asam yang dipakai untuk proses peluruhan timah. Yang tersisa dari Giamman hanyalah sebuah gereja tua, beberapa rumah, dan sedikit kuburan yang berada di sekitar gereja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.